Intro Kembali lagi bersama Bu Putri di acara ada kelas di ATV Kali ini kita akan belajar gerak dasar dalam berolahraga Gerak dasar dibagi menjadi tiga Yang pertama gerak lokomotor Gerak non lokomotor Dan gerak manipulatif Nah gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat Gerak non lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat Gerak manipulatif adalah salah satu bentuk aktivitas gerak dasar Yang dilakukan anggota badan dan menggunakan alat atau benda Contoh gerak lokomotor adalah berlari dan berjalan Contoh gerak non lokomotor yaitu jalan di tempat dan meniukan badan Nah sedangkan gerak manipulatif yaitu memukul dan melempar Nah anak-anak kapan ya waktu berolahraga yang tepat? Nah waktu yang tepat berolahraga yaitu di pagi hari Karena kita mendapatkan vitamin D dari sinar matahari Maka dari itu diusahakan berolahraga setiap hari Minimal 10 sampai 15 menit di pagi hari Apa saja manfaat dari berolahraga? Nah yang pertama dapat meningkatkan energi Yang kedua baik untuk otot dan tulang Yang ketiga menjaga kesehatan tubuh Yang keempat supaya tidur kita lebih nyenyak Yang kelima menjaga datangnya berbagai penyakit Nah anak-anak sebelum olahraga juga harus melakukan pemanasan Setelah olahraga harus melakukan pendinginan Supaya tubuh kita tidak cedera Selain berolahraga kita juga harus mengonsumsi makanan yang sehat Seperti makanan 4 sehat 5 sempurna Di antaranya yaitu nasi, sayur, lau pauk, buah-buahan, dan susu Tujuannya supaya badan kita tetap sehat Dan terhindar dari segala penyakit Sudah paham ya anak-anak? Nah jangan kemana-mana Tetap bersama Bu Putri dalam acara Ada Kelas di ATV Selamat menikmati